Intro Assalamualaikum Sebelum lanjut nonton Jangan lupa di klik subscribe-nya Tekan tombol loncengnya Jangan lupa like, comment, and share Kesemua sosial media yang kalian punya Oke guys, thank you Sampai jumpa Enjoy watching Halo guys, jumpa lagi Masih bersama Wak Heni Official Jawa Barat memiliki banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi Salah satunya Garut Ya guys, betul Kali ini Wak mau ajak kalian secara virtual Ke Garut guys Garut memang dikelilingi oleh banyak pegunungan yang indah Mulai dari gunung Papandayan, gunung Guntur hingga gunung Cikurai Ketiganya menjadi destinasi favorit para pendaki gunung dan pencinta alam Selain terkenal sebagai kota Intan Garut terkenal juga dengan julukan Swiss Panjava Garut Moy Garut yang indah Kawasan yang dikenal sebagai kota Dodol ini sudah dikenal sebagai tujuan wisata sejak awal abad ke-20 Alhamdulillah sampai di kota Dodol Garut Guys, kali ini tujuan Wak pertama ke Garut Wak mau ajak kalian ke Kampung Sampiren guys Kampung Sampiren Hotel Garut adalah salah satu hotel di Garut yang merupakan sebuah resort Beralamat di Jalan Raya Samarang, Kamojang, Garut, Jawa Barat Kampung Sampiren Resort & Spa Kampung Sampiren berlokasi di desa Ciperai Akomodasi ini menampilkan budaya Sunda asli Dan menawarkan beragam unit bunga lau mewah Menyuguhkan pemandangan pegunungan dan udara sejuk Kampung Sampiren Resort & Spa Pengunjung yang datang ke Kampung Sampiren ini juga bisa sekedar untuk rekreasi tanpa harus menginap dengan berbagai pilihan alternatif paket tamasya Seperti keliling area, outbound, ataupun juga paket makanan di area tersebut Di sepanjang pinggiran danau terdapat berbagai jenis tipe penginapan dengan berbagai bentuk yang sangat nyaman Di tengah danau terdapat perahu serta area makan yang berada di tengah danau Ada juga ikan emas yang jumlahnya sangat banyak Unit-unit bunga lau pribadi dibangun di atas danau yang damai Dan dapat diakses melalui kano pribadi Semua kamar menampilkan dekorasi dari bahan-bahan alami yang meliputi bambu dan kelapa Dari arah kanan ke arah seberang danau Melalui jalan setapak yang memutar Selain pemandangan danau Pengunjung juga dimanjakan dengan air mancur Kolam ikan, hutan bambu, dan pohon yang menjulang Sehingga membuat teduh dan nyaman Yang belum subscribe Di subscribe dulu yuk Jangan lupa Tombol loncengnya diaktifkan Agar dapat Notifikasi video terbaru Dari Ua Heni Official Guys nontonnya Jangan di skip ya Jangan lupa like guys Buat kalian yang selalu nontonin channel Ua Ua ucapkan banyak-banyak terima kasih guys Ada beberapa area yang didominasi pohon bambu Pohon cemara, pohon pardu, tanaman hias Suasana yang sangat dingin Sangat kontras dengan sinar matahari yang sangat terik Kesan alami layaknya sebuah kampung Sangat teramat bisa dirasakan Kampung Sampiren Untuk para pengunjung yang ingin memberi makan pada ikan Dapat dibeli di sini guys Ikan yang ada di dalam danau saat diberi makan Ikan-ikan itu berbaris berebutan Mengambil makanan yang dibagikan sama ua Masya Allah Tabarakallah Senang banget Lihat ikan-ikan itu Berebut makanan Ya Allah Ya Kesan alami Layaknya sebuah kampung Sangat teramat bisa dirasakan Seperti sengaja untuk memupuk rasa rindu Yang mendalam agar terobati dengan berkunjung Atau menginap di tempat ini Kampung Sampiren Rizoli & Spa Wah lanjut untuk membeli dodol guys Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan dodol piknik Dodol piknik Garut Oleh-oleh khas kota Garut Yang biasa dijual di terminal bis Stasiun kereta api Bahkan bandara udara sekalipun Dodol ini akan terkenal kelezatannya Cocok di lidah banyak orang Dan tidak manis Ternyata dibalik semua itu Ada proses yang menggunakan teknologi pengelolaan makanan yang modern dan menjaga kualitas dan kebersihannya Pantas saja dodol piknik ini terkenal dan lezat Ini guys pabrik dodol piknik Alhamdulillah Uwak berkesempatan untuk mengunjungi Pabrik dodol piknik di Garut Seperti inilah suasananya Untuk dapat berkunjung ke dalam pabrik Kita harus menghubungi pihak pabrik Dan memenuhi persaratan dari mereka Termasuk surat permohonan untuk berkunjung Tapi Uwak tidak masuk ke dalam pabrik guys Uwak hanya ke kooperasi pabrik piknik yang ada di samping pabrik tersebut Ini dia guys kooperasi dodol piknik Uwak membeli oleh-oleh dodol piknik di kooperasinya ini guys Yang lengkap tanpa membeli dodol yang sangat terkenal ini guys Dodol piknik Panganan ini pun bahkan sudah berhasil menempatkan Garut sebagai daerah menghasil dodol yang berkualitas tinggi Bahkan dodol ini bisa ditemukan di sebagian besar daerah di Indonesia Sampai sekarang dodol Garut dapat ditemui dengan beberapa rasa Seperti susu, coklat, wijen, durian Serta dodol rasa lain yang dikemas dalam kotak Kardus kecil maupun plastik ukuran ekonomis Sampai disini dulu ya guys Bersama Uwaknya dari Garut Kampung Sampiran Pabrik Dodol Piknik Sampai jumpa lagi Bersama Uwaknya dari Pooh Tengok Kampung Sampiran Bersama Uwaknya dari Garut